Pemirsa sejumlah industri di India merapkan sistem robotik untuk membantu pekerjaan mereka. Padahal dengan hadirnya robot dapat mengancam tenaga kerja manual. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh hargan Friendly Sagala. Friendly, silahkan dengan laporan Anda. Ya benar sekali sakti, dimana sejumlah industri di India menerapkan sistem robotik yang dinilai lebih efisien. Sistem ini menggantikan sebagian besar tenaga kerja manual dan menjadi kabar buruk bagi para pekerja. Berikut laporan Helmy Johannes dari VOA di Washington DC. Memilih produk dan membawa rak bertumbuk itulah yang dilakukan robot The Butler dan menjadi pemandangan yang lasim di banyak gudang perusahaan logistik dan e-commerce besar. Sistem robotik dengan kecerdasan buatan yang dibuat oleh Gray Orange ini memiliki kecepatan yang tidak dapat ditandingi oleh manusia, kata salah satu pendiri perusahaan robotik terbesar di India, Akash Gupta. Robot The Butler dan sistem robotik kedua bernama Sorter yang secara otomatis mensortir paket-paket telah mentransformasi gudang dan menggantikan sebagian besar tenaga kerja manual. Gupta yang optimistis dan perusahaannya yang telah berkembang di Asia selama tujuh tahun mengatakan revolusi robotik akan mengubah bentuk banyak industri. Dan itu menjadi kabar buruk bagi buruh harian yang menanti pekerjaan sekitar 10 km jauhnya di persimpangan sibuk di pusat bisnis Guru Gram ini. Tersebar kabar bahwa robot akan menggantikan peralatan tradisional dan mengambil alih keterampilan manusia. Ram Gopal mendapatkan upah sekitar 2,6 juta rupiah sebulan dengan bekerja di lokasi konstruksi. Kehilangan pekerjaan akibat otomatisasi menjadi keprihatinan dunia. Tapi pukulan terberat adalah di negara-negara seperti India dan juga negara-negara di Asia Tenggara karena tenaga kerja murah tidak lagi menjadi keunggulan. Misalnya di Indonesia, Kamboja, Filipina, dan Vietnam ada sekitar 130 juta pekerjaan yang berpotensi besar terkena dampak otomatisasi. Misalnya di sektor seperti tekstil dan manufaktur. Sementara di India, otomatisasi bisa mengambil alih sekitar 200 juta pekerjaan. Dari Washington, saya Helmy Yohannes dan tim VOA. Terima kasih. Terima kasih.